Intro Belalang naik motor pembalap USBK jadi sorotan. Berangkat balapan di sirkuit Mandalika, pembalap USBK Mandalika dikejutkan dengan beberapa orang naik Pespa Bonceng 5 di jalan. Jadwal USBK Mandalika telah bergulir mulai hari Jumat kemarin. Pembalap juga telah menyelesaikan sesi latihan bebas FP1 dan FP2 di sirkuit Mandalika. Sebelum berangkat menuju sirkuit Mandalika untuk race pertama, Nicolo Canepa menyempatkan dirinya untuk sarapan. Di unggahan Instagramnya terlihat Nicolo Canepa sarapan sebuah roti dan salad di pinggirnya. Sedangkan pembalap dari MV Agusta Reparto Corse, Marcel Scrotter juga terlihat sedang sarapan roti dan telur goreng. Dengan pemandangan pantai Mandalika yang indah dalam Instagram story-nya. Over breakfast with an amazing view, sambil menambahkan striker penuh cinta. Tampaknya para pembalap kini juga mulai terbiasa dengan lingkungan di Mandalika. Mereka yang dari hotel menuju sirkuit Mandalika memilih naik motor yang disewanya. Bagaikan warga lokal yang sedang berangkat bekerja, mereka tampak bahagia dan senang menikmati suasana perjalanan menuju sirkuit Mandalika. Namun, di tengah jalan mereka dikejutkan dengan pengendara Vespa Bonceng 5. Mereka membutuhkan pengendara Vespa tersebut sambil mereka menggunakan ponsel mereka. Tak hanya pembalapnya, namun hewan-hewan di Mandalika tampaknya juga. Mulai terbiasa dengan kehadiran para pembalap PSBK, salah satunya hewan belalang. Pagi-pagi ketika membuka pedoknya, HRC World SBK dikejutkan seekor belalang yang naik motor milik Savvy VRG. Sungguh beruntung, seekor belalang tersebut bisa menjajal motor salah satu rider WSBK. Dalam menggangan Instagramnya, HRC World SBK menuliskan, Tidak ada yang bisa menolak panggilan Ed Savvy VRG. Siap untuk kari lain di track teman-teman? Sambil menambahkan emoji ketawa bahagia dan semangat. Jadwal WSBK Mandalika hari ini mulai dengan kelas Superbike akan menjalani sesi latihan terakhir, sebelum memasuki sesi Superpol dan Race One. Sesi latihan bebas ketiga untuk kelas Superbike akan digelar pada 8.30 Wita selama 30 menit. Sesi Race One kelas Super Spot akan dihelat pada pukul 12.00 Wita. Sementara sesi Race One kelas Superbike akan digelar pada pukul 13.30 Wita. Terima kasih telah menonton!